Satu saran saya, penyajiannya ensir ya Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kulibri Ninja Channel Sesuai janji saya, saya akan melanjutkan pembahasan soal Nektar Konin Part 4 Dimana pembahasan kali ini adalah cara meracik Nektar Konin Dari berbagai macam merek pakan yang umum dipakai oleh kita semua Wajib kita ketahui bahwa makanan alami Konin itu adalah Nektar Dan serangga-serangga kecil, seperti laba-laba Dimana Nektar Alami mengandung berbagai karbohidrat Dengan kandungan terbesarnya adalah Sukrosa, Fructosa, dan Glucosa Nektar Alami juga mengandung karbohidrat lain seperti Lactosa dan Galactosa Yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit Untuk kebutuhan proteinnya, bisa didapat dari Extra Fooding Yaitu serangga-serangga kecil seperti laba-laba Semua ini sudah saya jelaskan di part-part sebelumnya ya teman-teman Sekarang tinggal ke pembahasan intinya Yang pertama, pakan konin yang kandungannya merupai Nektar Alami Bahkan kadar kandungannya melebihi Nektar yaitu Madu Madu yang saya maksud disini yaitu Madu Alamiah Tapi karena Madu Alami itu mahal harganya Jadi kalian bisa memakai Madu Saset Yang banyak tersedia di warung-warung Seperti Madu Rasa Madu Sido Madu Tije Dan lain sebagainya Madu-madu tersebut tidak mengandung protein Untuk itu, kita perlu tambahan protein dari makanan-makanan lainnya Seperti Kroto dan Nabalaba Tapi saran saya Madu-madu tersebut jangan dibuat untuk harian ya Apalagi dikasih kentalan Karena madu kandungannya lebih tinggi dari Nektar Maka dari itu Madu bersifat panas Jadi Madu ini tidak baik jika dipakai untuk harian Sikonin Yang kedua Pakan yang merupai Nektar itu adalah Air Gula Pasir Walaupun air gula itu sukrosa Tapi ketika sudah dimakan Nanti di dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa Untuk harian Saya lebih merekomendasikan ini Akan tetapi Kadar manis harus disesuaikan Agar tidak terjadi over birahi Dan over emosi Terutama untuk konin lomba ya Lalu untuk gula aren Banyak juga yang memakainya Tapi saya tidak memakai itu Maka Saya tidak bisa menjelaskannya dengan detail teman-teman Pakan yang ketiga yaitu SKM SKM itu susu kental manis ya Untuk pakan SKM ini Biasanya saya memakai susu bendera putih Ataupun yang gold Dulu Saya memakai yang putih Tapi setelah dilihat kandungannya Ternyata lebih banyak yang gold Terutama pada kandungan proteinnya Yang putih cuma 1 gram Yang gold 3 gram Jadi setelah tahu perbedaannya Saya beralih memakai pakan susu bendera yang gold Karena kandungannya lebih banyak Agar tidak terlalu tinggi ke sikoninya Jadi saya mengakalinya dengan cara penyajiannya yang encer Lebih banyak air Maka lebih rendah lagi kandungannya Yang keempat yaitu Susu bubuk Untuk pakan susu bubuk ini Yang biasa saya pakai yaitu Susu bubuk denkau Pakan ini kandungannya lebih baik dari SKM Disamping kadar gulanya rendah Akan tetapi proteinnya tinggi Kisaran 5 gram Saya memakai denkau ini Untuk konin-konin yang galak teman-teman Untuk rumahan juga bagus Akan tetapi Jika kadar gula kurang memenuhi kebutuhan si konin Kita bisa menambahkan air gula Sesuai takaran kebutuhan konin kita Tapi ingat Denkau ini mudah basi ya Kita harus selalu ngecek tingkat kesegaran Dan kebasiannya Biasanya sore sudah habis Dan harus sudah ganti lagi Jangan lupa Diseduhnya dengan air matang panas Atau hangat Agar larut semuanya Yang kelima adalah sirup Sirup ini tidak bisa dijadikan pakan utama teman-teman Akan tetapi Cuma sekedar pendamping Sirup ini hampir sama seperti gula Tapi memiliki rasa Yang menurut saya itu adalah Gula buah atau fructosa Sirup yang biasa saya pakai yaitu sirup marjan koko pandan Dan ada satu lagi yaitu sirup tropika naslim Dimana sirup tropika naslim ini Pernah saya pakai untuk konin yang galak Karena kadar manisnya itu bukan dari gula Tapi dari sorbitol dan sukralosa Intinya Pemanis ini bukan dari gula Jadi bukan sebagai sumber energi Maka dari itu Cocok sekali untuk merdam emosi konin-konin yang galak Tapi jangan dipakai untuk harian ya Karena akan menyebabkan konin lemas Kekurangan energi Dan volumenya menurun Jika sudah tidak galak Segera rubah lagi pakannya demi sedikit Seperti semula Yang keenam yaitu Nektar instant Untuk nektar instant yang saya pakai yaitu Rujak nektar Karena dari dulu agaknya dekat dari tempat saya Jadi saya selalu pakai rujak Disamping gendungannya bagus Dan komplit Lalu konin-konin saya juga cocok pakai itu Ya sudah Jadi saya pakai itu terus sampai sekarang Lalu ada lagi RN7 Itu juga bagus Tapi karena saya sudah terbiasa pakai rujak Dan mudah didapat Jadi saya lebih memilih rujak Sampai saat ini Oh iya Untuk rujak nektar ini Banyak sekali yang kawenya teman-teman Kalian harus benar-benar teliti Dan mendapatkan rujak ini Dari agen resminya Seperti inilah contoh rujak yang kawen Dan saya tidak sangat merekomendasikannya Pakan yang ketujuh yaitu Telor Tentunya banyak sekali teman-teman disini Yang memakai telor Karena apa? Karena kandungan pertainya banyak sekali teman-teman Jika mau memakai telor Boleh-boleh saja Tapi saya cuma ingin memberi saran Agar penyajiannya encer Dan sehari ganti ya Terutama untuk konin rumahan Jika kalian sibuk sehari-harinya Dan takut kalau misalnya dikasih encer Bisa kehabisan tanpa diketahui oleh kita Saran saya yaitu Kasihlah dua cepuk Yang satu nektar encer Dan yang satu lagi cepuk untuk air gula Saya rasa itu lebih baik daripada pemberian nektar Campur telor yang bersifat kental Tapi untuk saya pribadi Saya tidak memakai telor Untuk pakan pengganti kandungan proteinnya Yaitu saya pakai keroto Agar ada masuk makanan dari sumber hewani juga Sebenarnya Susu saja juga sudah ada proteinnya Tapi kan namanya juga manusia Selalu ingin lebih Dan ingin ngasih yang terbaik Buat konin-konin kesayangan kita Gak masalah sih Aman-aman aja kok Lalu yang kedelapan yaitu extra fooding Untuk pakan extra fooding ini Biasanya pakai keroto Bahkan ada juga yang pakai laba-laba Karena laba-laba susah didapat Rata-rata ef ini pakai keroto Karena jelas keroto juga sangat bagus kandungannya Terutama kandungan proteinnya Setelah pakan dan merek-merek pakan yang dijabarkan tadi Kalian bisa mencampurnya sesuai selera kalian Atau mengemixnya sesuai kebutuhan si konin Jika kebutuhan konin kita untuk sekedar hiburan di rumah Atau untuk masteran Kalian bebas dan boleh bereksperimen Meracik dari pakan-pakan yang sudah saya sebutkan di atas Cuman satu saran saya Penyajiannya enser ya Dan jangan lupa juga keroto Lalu untuk kebutuhan konin lomba Kalian harus benar-benar bisa memilih pakan mana yang cocok dengan karakter si konin Kalian gak bisa samaunya meracik nektar Karena untuk konin lomba itu Bukan hanya sekedar bunyi ngotot saja Akan tetapi harus melihat sikap Dan karakter gaya Ketika berbunyi Maka itu Harus benar-benar disetting dengan pas Agar si konin mau bunyi ngotot Dan tetap tenang Oke Mungkin itu saja teman-teman Untuk nektar konin ini Partnya sudah selesai Jika ada pertanyaan Tulis saja di bawah ya Pasti saya jawab Wassalamualaikum Salam pengisap susu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati